Buat kalian kaum-kaum elit dengan budget yang sedikit sulit Gak ada salahnya kalian lirik HP ini Ya, iPhone XS Max Desain menjadi salah satu pilihan kenapa gue memutuskan untuk mereview HP ini Karena dari segi desainnya, HP ini masih cukup timeless nih untuk kita pakai 1-2 tahun ke depan Untuk finishing bezelnya, ini berbahan stainless steel dengan finishing glossy kayak gini Dan backdoornya dari bahan kaca kayak gini Finishingnya sama, glossy juga Ada kekurangan desain seperti ini, yaitu rawan terkena fingerprint Tapi balik lagi ya, desain Apple itu sebenarnya gak guna Karena hampir seluruh user iPhone itu pasti menggunakan case Dan ujung-ujungnya desain sebagus apapun itu gak berguna Karena mereka pakai case juga atau pakai pelindungnya Jadi yaudah gitu loh Sebenarnya gak usah pakai desain yang bagus-bagus deh ujung-ujungnya pakai case juga Kalau mau Apple bikin case yang bagus Nah, itu baru kayaknya itu lebih cocok deh Kayak gitu ya Untuk build quality-nya tentunya kokoh banget Ya, karena memang HP ini itu harganya gak murah sob Dulu pas HP ini dirilis pada tahun 2018 Harganya itu mencapai 20 jutaan Tapi kalau lo beli sekarang HP-nya berapa? Itu cuma 3 jutaan aja Udah turun hampir 80% Bayangin, lebih dari 80% loh Dengan harga 20 jutaan pada masanya Tentunya memiliki spesifikasi paling top pada masanya Nah, disini kita akan coba review nih Mulai dari performa, kemudian baterai, kamera, dan lain-lain Ini berdasarkan experience gue aja ya Untuk kualitas layar, HP ini cukup oke ya untuk layarnya Karena menggunakan panel OLED Dengan kecerahan mencapai 620 nits Tentunya kalau kalian gunakan di bawah terik matahari Ini masih cukup oke Untuk rasio layarnya itu sekitar 6,5 inci Tapi kalau kalian pegang ini berasa 7 inci Karena bezel-nya ini memang cukup tebal ya Jadi kalau kalian pegang itu berasa pakai HP dengan ukuran 7 inci Tapi so far oke Kalau gue pakai gini sih dengan satu tangan aja masih cukup oke Meskipun kalau jari kalian pendek mungkin agak-agak sulit ya Menggapai huruf yang agak jauh gitu loh Nah, mungkin kalau kalian beli jari extension gitu ya Kalau ada gitu mungkin bisa lah Jadi nggak terlalu kagok gitu Tapi kalau kalian gunakan dengan dua tangan kayak gini ya Itu udah top banget lah Dengan ukuran layar yang gede kayak gini Dan ada hal yang menarik ya HP ini adalah generasi terakhir yang memiliki fitur 3D Touch Nah, fitur 3D Touch ini ketika kalian tekan itu akan ada feedback Layaknya itu kalian menekan tombol fisik Ini enak banget nih Untuk performa HP ini masih enak-enak aja dipakai Meskipun kalian jangan terlalu berekspektasi tinggi mengenai performanya Kalau kalian beli HP ini hanya untuk penggunaan ringan aja Seperti sosmed atau untuk bisnis aja Ini masih layak kalian pertimbangkan menjadi daily driver kalian Tapi untuk teman-teman yang memang beli HP itu fungsionalnya untuk main game Dan penggunaan yang berat Gue nggak rekomendasiin HP ini Kan memang ada beberapa kekurangannya Nah, gue coba main game di HP ini Ini game yang tidak terlalu berat ya Yaitu Mobile Legends Dan sering ada frame drop Ini nggak nyaman banget Tapi kalau untuk penggunaan sosmed, cross sosmed, dan sebagainya Ya so far masih cukup nyaman Lanjut untuk kecerahan Kemudian saturasi warna pada layar HP ini Cukup nyaman banget untuk kita pakai Lembut banget di mata tuh Aduh lembut di mata itu maksudnya gimana ya Pokoknya enak lah di mata teman-teman seperti itu Oh iya, gue hampir lupa nih Untuk HP ini Dibekali chipset A12 Bionic dengan fabrikasi 7nm By the way, untuk RAM-nya ini 4GB Dan memori internal yang gue pakai ini Itu di 64GB Meskipun ada varian 128, 256, dan 512GB Yang bisa kalian beli Tapi gue ada budgetnya segini ya Jadi gue beli yang 64 aja deh Karena harganya sekarang itu udah sangat-sangat burah banget teman-teman Oke lanjut Kalau kita ngomongin iPhone Tentunya nggak lupa kita bahas kameranya Karena kalau untuk fanboy Apple Biasanya tuh kamera iPhone itu paling diagung-agungkan nih Nah tapi untuk HP ini Menurut gue kualitasnya itu B aja Nggak ada hal yang menarik Nggak ada sesuatu yang menarik dari kualitas kameranya Ya maklum umurnya udah 6 tahun ya Ya memang kualitas kameranya B aja Apalagi untuk kamera depan ukurannya itu cuma 7MP Tapi untuk kamera belakang ini dilengkapi 2 kamera ya Yang pertama itu kamera utama dengan resolusi 12MP Dan yang kedua itu kamera telephoto dengan resolusi di 12MP juga Sayangnya belum ada UltraWide disini ya Karena memang UltraWide itu hadir di generasi iPhone 11 teman-teman Nah disini gue sudah ambil beberapa sampel foto serta video Perekaman kamera utama dari iPhone XS Max Untuk kualitasnya kalian bisa nilai sendiri aja Cukup bagus sih sebenernya Cuma kalau misalnya dibandingin dengan Android Di harga yang sama masih banyak kok yang lebih bagus dari HP ini Oke kalau ini untuk perekaman kamera depannya ya Just aja kualitasnya karena memang resolusinya nggak terlalu tinggi Cuma 7MP doang Warnanya juga kalau menurut gue ini warnanya butet Nggak nggak terlalu bagus Dan ini migransinya kacau Ini kalau kita shoot ke arah matahari Kalian bisa lihat Muka gue udah agak jelas Hitam kayak gini Emang hitam sih Cuma yang nggak sehitam ini harusnya sih Untuk baterainya boros banget Itu yang bisa gue omongin sih Parah boros parah Gue sangat menyarankan kalau kalian ambil HP ini Beli charger yang memang sudah fast charging Karena HP ini pun sudah support fast charging tentunya Untuk penggunaan yang intense Kalian perlu ngecas 2-3 kali Tapi kalau penggunaan ringan HP ini akan bertahan 10-12 jam Ingat catat penggunaan yang ringan Ya karena balik lagi Performa HP ini cukup ngebut Ditambah emang ukuran baterainya pun Tidak terlalu besar Ya hanya 3000an mAh aja Jadi ya gitu boros banget Emang Apple ada-ada aja ya Ukuran HPnya gede Tapi dikasih baterai yang cuma 3000 mAh aja Oh iya gue hampir lupa nih yang terakhir HP ini panas banget Siap-siap aja Kalau kalian pakai HP ini Ya udah lah Sering berada di tempat yang adem aja gitu Tapi kalau kalian pakai HP ini Untuk penggunaan ringan Itu tidak akan terlalu panas teman-teman Kayak gitu Oke jadi kesimpulannya gimana Apakah HP ini cocok untuk kalian beli Kalau menurut gue pribadi HP ini cocok untuk kalian yang baru Atau yang pengen Nyoba HP iPhone Nah gak ada salahnya kalian coba HP ini Tapi kalau kalian yang Memang ingin upgrade HP Misal Teman-teman menggunakan HP iPhone X Misalnya ingin upgrade ke XS Max Ya Mending kalian nabung dulu Tanggung Gue sangat saranin kalian Upgrade ke iPhone 12 ke atas Dan buat teman-teman yang ingin beli HP ini HPnya gue jual juga nih Harganya murah aja 3 jutaan Kalian bisa cek aja link di kolom deskripsi Oke gaskin aja Mumpung masih Ready stock nih barangnya Sampai jumpa di kolom deskripsi Sampai jumpa di kolom deskripsi